Allahumma haramda bilqur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي هدانا إلى العقيدة المحمودة وهي عقيدة صلافنا الصالح المعروفة بعقيدة أهل السنة والجماعة ثم الحمد لله الذي نجانا من العقائد الفاسدة وهي عقائد أهل البداء والأهوى كمثل عقيدة الشيعة الإمامية الإدنى عشريا والصلاة والسلام على من صلى الله عليه أبو القاسم سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي تركنا على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يذل سالقها ولا يهددي تارقها وعلى آله وصحبه ومن تبعى سنته وقددى بهدى أبو القرام أبو القرام بمستفى عمر سيد النور أبو القرام بإذنه dalam rangka menghadiri satu acara yang insyaallah diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu acara yang dapat menyenangkan hati baginda Rasulullah s.a.w bagaimana tidak menyenangkan hati Rasulullah s.a.w sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan agidah yang dibawa oleh junjungan kita nabi besar Muhammad s.a.w semoga berkat beliau Rasulullah s.a.w apa yang kita cita-citakan terutama di cita-citakan diharapkan oleh panitia mengadakan acara ini yaitu dalam rangka membentengi serta menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyusatkan terutama dari aliran syiah insyaallah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak seorang pun yang keluar dari acara ini terkecuali semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita semoga mereka diberikan asihah walafiyah sehingga dapat terus membimbing kita ma'ashallah hadirin wal hadirat rahimakumullah tadi kita bersama-sama mendengarkan dari guru-guru kita mengenai bahayanya syiah bagi agama, bangsa, dan negara karenanya dalam kesempatan ini saya ingin membawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini yang apabila tidak cepat-cepat diatasi para ulamaknya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari aliran syiah dan aparatnya, pejabatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap syiah maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di timur tengah yaitu di Iraq, di Syria, di Bahrain, di Libanon, di Yemen, di Pakistan, di India yaitu saling bunuh antara ahl sunnah dengan syiah akan terjadi di negara kita Allah SWT Indonesia ini adalah bumi ahl sunnah wal jamaah meskipun muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Dewan Da'wah, ada Al-Irsyad ada Rabi Tuhalawiyah, ada FPI namun mereka adalah keluarga besar ahl sunnah wal jamaah dimana ahl sunnah wal jamaah berpegangan dengan sabda Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada beliau mengenai Al-Firguh An-Najiyah yaitu kelompok yang selamat dan akan masuk surga maka beliau Rasulullah SAW menjawab kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang berpegangan dengan apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku namun tidak bisa dibungkiri bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtatan besar-besaran baik pemurtatan dari agama Islam ke agama-agama lain maupun pemurtatan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat sebagaimana kita ketahui saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran sesat aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia akan merusak iman muslimin Indonesia karena apabila iman muslimin sudah rusak otomatis persatuan mereka akan rusak pula dan ini berakibat akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dari Amerika masuk jil kalau menurut mereka mereka adalah jaringan Islam liberal tapi garuk menurut kami al-bayinat mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alihim tokoh-tokoh kita dicuci otaknya sehingga mereka mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini diakini dan difahami oleh ulama-ulama salaf kita ajarannya jelas-jelas sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadith karenanya mereka kita tolak kemudian dari India masuk Ahmadiyah ajarannya juga sesat dan menyesatkan dimana mereka berkeyakinan bahwa setelah Rasulullah SAW masih ada hulam Ahmad yang mereka yakini sebagai nabi keyakinan yang demikian ini bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang tertera di dalam Al-Quran Al-Karim makana muhammadun aba ahadin minrijalikum walakin rasulullah wa khataman nabi dalam ayat ini Allah menekankan bahwa baginda rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir dengan demikian berarti ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan kalam Allah jelasnya mereka menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya itulah sebabnya mereka juga kita tolak kemudian dari Iran masuk aliran Syiah lengkapnya Syiah Imamiyah Idhna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah atau Syiah Humainiyyah yang menggunakan nama samaran marhab ahlul baik kalau namanya keren sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu akhirnya terjumus mengikuti aliran yang menyesatkan tersebut hanya sejak ma'asyur al-hadirin wal-hadirat rahimah kumullah mengkaji aliran Syiah itu berbeda dengan mengkaji aliran-aliran sesat yang lainnya karena di dalam ajaran Syiah ada satu doktrin yang namanya tagiah tagiah itu yang disampaikan dengan yang di dalam hati berbeda yang diucap dengan yang di dalam hati berbeda hal ini biasanya mereka lakukan di daerah dimana mereka minoritas misalnya di Indonesia mereka kebanyakan tidak berani mengaku bahwa dirinya Syiah tapi mereka bertagiah dan menggunakan dan mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang sunni tagiah ini menurut agama Syiah adalah merupakan satu keharusan seorang ulama Syiah yang namanya Muhammad bin Ya'gub al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi dia mengatakan inna tis'ata'a syarid din fit tagiah wala dinaliman la tagiah 90% dalam agama Syiah itu adalah tagiah berjusta dan seseorang dianggap tidak beragama apabila dia tidak bertagiah karenanya Imam Malik dalam rangka menyelamatkan ajaran Islam dari kedustaan orang-orang Syiah beliau mengatakan dengan la tukallimuhum wala tarwi'anhum fa'innahum yaktibun janganlah berdialog dengan mereka dan jangan meriwayatkan sesuatu yang sumbernya dari mereka dari orang-orang Syiah karena mereka itu suka berjusta karenanya ma'asyil hadirin wal hadirat apabila kita itu mengkaji ajaran Syiah maka kita tidak bisa menggunakan kata sifulan tokoh mereka atau misalnya kata Jalaluddin Rahmat atau kata Usman Syihab Dari atau lain-lainnya tapi kita harus menggunakan kitab-kitab rujukan yang diseparatkati oleh golongan Syiah kalau kita umat Islam mempunyai kitab-kitab rujukan yang dikenal dengan Kutub Besid Bukhari Muslim dan lain-lainnya orang-orang Syiah mempunyai Kutub Al-Arbah yaitu Al-Kafi Al-Istibsor Manla Yahduruhul Fagi At-Tahzib ini kitab-kitab rujukan Syiah kedudukannya Al-Kafi sama kedudukannya Bukhari di tempat kita As-Sahol Kutub Ba'ad-kitab el-anam jadi kembali apabila kita akan mengkaji ajaran-ajaran Syiah itu kita tidak bisa menggunakan kata tokoh-tokoh mereka sekarang ini karena berlainan mereka yang ini mengatakan merah yang ini hitam wakata tapi kita harus menggunakan kitab-kitab rujukan mereka sehingga dia bukan Syiah apabila dia tidak menuju kitab tersebut apabila kita itu menyebut Syiah harus jelas karena Syiah itu mempunyai nama dan ada bermacam-macam saat ini saat ini di dunia ada tiga kelompok Syiah yang pertama adalah kelompok Zaidiyah Zaidiyah ini ada di Yaman Utara sana dulunya pada mulanya perbedaan Zaidiyah dengan Ahlu Sunnah ini hanya masalah Afdoliyah Mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali lebih Afdol daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Oleh karena perbedaannya hanya di dalam masalah Afdoliyah saja maka para ulama tidak menggabirkan mereka tapi para ulama mengelompokkan mereka di dalam kelompoknya aliran sesat jadi kita harus faham aliran sesat ini ada yang masih Islam ada yang sudah keluar dari Islam Zaidiyah yang pada mulanya ini asalnya tidak para ulama kita tidak menggabirkan mereka tapi mengelompokkan mereka di dalam kelompoknya aliran-aliran sesat saat itu ulama Ahlul Bet yang namanya terkenal yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau menyusun Ratib Haddad Ratib Haddad ini dibaca di seluruh dunia itu dalam rangka menolak aliran Zaidiyah yang akan disebarkan ke Hadhramud jadi mereka Zaidiyah ini berpusat di Yaman Utara di Sona'ah sana saat itu akan dikembangkan di Hadhramud kemudian Habib Abdullah diminta oleh para ulama' untuk menyusun Ratib Haddad ini dalam rangka membentengi umat dari Syiah Zaidiyah yang akan dikembangkan di Hadhramud sehingga Alhamdulillah berkat daripada Ratib Haddad tersebut Syiah Zaidiyah tidak sampai masuk ke Hadhramud namun ma'asyal hadhrin wal hadhrat rahimakumullah Syiah Zaidiyah ini kemudian berkembang sampai sekarang ini berkembang sekarang ini ada yang namanya Batariyah ada Sulaimaniyah ada Jarudiyah ini mereka ajarannya sudah menyimpang jauh bahkan Jarudiyah ini sudah menganggap adanya nas pengangkatan Imam Ali sebagai pengganti Rasulullah SAW kalau sudah ada keyakinan bahwa Syedina Ali itu sebagai pengganti Rasulullah SAW berarti Syedina Abu Bakar apa? berampok Syedina Umar juga begitu kata Syedina Uthman oleh karena ajarannya sudah mengimpang dan banyak ajarannya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadith maka mereka otomatis keluar dari Islam perdoman Islam tidak Islam itu Al-Quran dan Hadith kalau satu aliran ajarannya sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadith maka mereka keluar dari Islam itu kelompok yang pertama yaitu Zaidiyah kelompok yang kedua adalah Ismailiyah Ismailiyah ini berkembang di India dan Pakistan namanya Buhroh di Timur Tengah ada pecahan dari Ismailiyah juga namanya Nusoyriyah ada juga yang namanya Durus di Syria saat ini ada yang namanya Alawiyun ini mereka juga pecahan dari Nusoyriyah pecahan daripada Ismailiyah mengenai namanya ini yang Alawiyun ini ada kesalah fahaman dikira oleh sebagian orang yang dimaksud Alawiyun itu adalah para habaib sebab sebagaimana kita ketahui bahwa para habaib itu juga dikenal dengan Alawiyun atau Alawiyin kalau para habaib ini adalah Alawiyun nasab yang nasabnya bersambung kepada Al-Habib Alawiy bin Ubaidillah bin Ahmad muhajir tapi yang ada di Syria ini adalah pecahan daripada Syiah Ismailiyah yang namanya Alawiyun yaitu Alawiyul madhab kalau tadi habaib Alawiyun nasab mereka Alawiyul madhab ajarannya juga sudah sangat menyimpang dan sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kemudian di Mesir dulu ada Fatimiyun itu mereka juga pecahan daripada Ismailiyah di abad ketiga ada Syiah Goromitoh di zamannya Al-Habib Al-Muhajir Ahmad bin Isa itu ada Syiah Goromitoh mereka juga pecahan dari Ismailiyah Syiah Goromitoh inilah yang pernah mencuri hajar aswad saat itu itu tadi mengasyarakat hadirin kelompok yang kedua kelompok yang ketiga adalah Syiah Imam imamiyah idna acariyah yang berpusat di Iran dan sedang dikembangkan di Indonesia sehingga apabila kita di Indonesia saat ini menyebut kata Syiah maka yang dimaksud adalah Syiah imamiyah idna acariyah yang berpusat di Iran Syiah inilah yang ajarannya paling sesat dan menyesatkan acaranya bertentangan dengan Al-Quran dan hadith Masya Allah Hadirin Walhadirat Rahimakumullah disamping tiga aliran sesat yang saya sebut masih macam-macam aliran sesat ini masuk ke Indonesia bahkan perorangan-perorangan mengaku ada sampai orang penjual bakso mengaku di Indonesia namun ya laku herannya itu laku juga di Indonesia namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia yang paling berbahaya bagi agama bangsa dan negara adalah aliran syia mengapa demikian karena aliran ini disamping ajaranya bertentangan dengan Al-Quran dan hadith aliran ini didukung satu negara yang kaya tokoh-tokoh mereka bekerja siang malam mereka bekerja bermilyar-milyar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini tokoh-tokoh kita baik dari Nahlatul Ulama dari Muhammadiyah dari cendekiawannya dari habaibnya mereka dekati ada yang didatangi dan ada yang diundang ke iran di iran mereka ditamasyakin yang perlu dana dibantu baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Indonesia biasiswa diberikan dasar kita ini suka berebut biasiswa tanpa memikirkan akibatnya anak-anak kita saudara-saudara kita kita kirim untuk belajar ke iran berangkat ke iran dalam akidah sahihah 2 3 4 tahun belajar di sana pulang sudah murtad sudah pindah agidah sudah pindah agama tukang tukang-tukang kita ini tadi yang ditamasyakin ke iran mereka tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di iran yang dibantai oleh rezim humaini dan berapa banyak ulama ahli sunnah di iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di iran berapa banyak madrasah dan masjid milih ahli sunnah di iran yang diratakan bahkan di beberapa kota ahli sunnah di larang membangun masjid kalau bapak-bapak tamasya ke teheran sana pergi ke teheran bapak-bapak tidak akan mendapatkan masjidnya ahli sunnah tapi kita dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang yahudi dan nasoro padahal jumlah ahli sunnah itu di iran sepertiga dari penduduk iran kurang lebih 20 juta lakinah madlumin mereka tersiksa tidak boleh mengadakan kegiatan ini tidak boleh mengadakan kegiatan itu apabila mereka tetap mengadakan kegiatan ditangkep dibunuh tanpa diadili digantung di depan umum ini keadaan ahli sunnah di iran mereka madlumin amin anehnya kalau mereka itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap ahli sunnah di iran tau-tau ulama-ulama syiah ini datang ke Indonesia datang ke bumi ahli sunnah mengajak uhwah islamia aneh ahli sunnah di iran di thalimi tidak boleh mengadakan kegiatan ini tidak boleh mengadakan kegiatan itu tau-tau mereka datang ke bumi ahli sunnah mengajak uhwah islamia aneh kalau mereka itu tulus ingin beruhwah islamia dengan ahli sunnah mengapa mereka tidak beruhwah islamia dengan ahli sunnah yang ada di iran kok yang di iran juju di thalimi datang ke bumi ahli sunnah ngajak uhwah islamia ngajak uhwah islamia memang uhwah islamia itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama ahli sunnahnya sama islamnya NO dengan Muhammadiyah mengadakan uhwah islamia bisa karena perbedaannya hanya di dalam masalah furuk saja yang bermadhab syafi'i dengan yang bermadhab maliki beruhwah islamia bisa karena tadi itu perbedaannya hanya di dalam masalah furuk tapi perbedaan kita umat islam Indonesia kita ahli sunnah wal jamaah dengan syiah imamia hitra acariyah di samping di dalam furuk di dalam usul rukun islam kita berbeda dengan rukun islam mereka rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita kalau rukun iman kita ada enam rukun iman mereka lima kalau rukun iman kita enam rukun iman mereka lima yaitu at-tawhid an-nubuah al-imamah al-adl al-ma'ad konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini maka mereka mengkafirkan kita dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka karena berbeda rukun imannya begitu begitu pula rukun islamnya kalau rukun islam kita ada lima syahadiyatin as-salah as-salam az-zakah al-had wal-wilayah itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan islam wal muslimin kita berterima kasih kepada majelis ulama Indonesia terutama kami berterima kasih kepada majelis ulama jawa timur yang telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran syiah itu sesat dan menyesatkan mereka itu tidak begitu saja mengeluarkan fatwa tapi setelah mengkaji ajaran syiah dari kitab-kitab rujukan syiah yang memakan waktu berhari-hari maka mereka akhirnya memutuskan bahwa ajaran syiah sesat dan menyesatkan ulama di seluruh Indonesia merasa gembira dan berterima kasih karena fatwa ini dapat dipakai sebagai rujukan bahkan beberapa aparat di beberapa daerah juga senang fatwa ini bisa dipakai sebagai rujukan dalam mengambil sikap terhadap syiah tapi anehnya kalau para ulama tadi bergembira tahu-tahu tahu-tahu beberapa tokoh kita beberapa gerintir tokoh kita di pusat justru angkat suara tanpa malu membela syiah tanpa ilmu mengeluarkan fatwa bahwa syiah tidak sesat dari muhammadiyah din samsuddin begitu juga dari cendikiawan azumardi dari habaibnya umar shihab hureh shihab tanpa malu mereka membela syiah apakah mereka ini tokoh-tokoh kita tadi sudah beragidahkan syiah ibadahnya sudah cara syiah tidak mereka ibadahnya secara ahlusunah namun mereka sudah ditamasyakin kiiran sudah dicuci otaknya bermilyar-milyar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat tidak sesat kafir tidak kafir itu mudah kita mempunyai al-quran dan hadith masukkan ajaran syiah bertentangan dengan al-quran atau tidak memang seseorang apabila mengatakan bahwa syiah itu islam atau syiah itu kafir dia harus mempunyai alasan karena satu aliran akan dikatakan islam apabila ajarannya tidak bertentangan dengan al-quran dan hadith ajarannya sesuai dengan al-quran dan hadith namun satu aliran akan dikatakan keluar dari islam apabila ajarannya bertentangan dengan al-quran dan hadith sekarang sekarang mari kita kaji bersama-sama ajaran syiah bertentangan dengan al-quran dan hadith atau tidak ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan syiah banyak ajaran syiah yang bertentangan dengan al-quran dan hadith sebagai contoh sikap mereka terhadap para sahabat mereka itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah rasulullah sallallahu alaihi salam wafat para sahabat ini menjadi murtad semuanya tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan cari al-qulaini al-qulaini di dalam kitabnya yang terkenal al-khafi mengatakan para sahabat itu setelah rasulullah sallallahu salam mereka semuanya menjadi murtad tinggal tiga orang saja yaitu megzat ibn al-aswat wa abu dar al-ifari wa salman al-farisi lainnya murtad dalam kitab yang lain masih ada ketambahan satu orang lagi yaitu Amar bin Yasir lainnya murtad Abu Bakar murtad benar Umar bahaya kata Osman dan lain-lain ini keyakinan syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan syiah jadi kalau ada orang syiah sekarang ini mengatakan saya syiah tapi saya tidak mencacimaki sahabat perlu kita beritahu dia kalau begitu saudara ini sunni bukan syiah mengapa demikian karena ulama mereka mengatakan kita ini kata dia orang-orang syiah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membenci memusuhi para sahabat nabi dan melaknat mereka bahkan orang-orang seperti kita ini yang mencintai para sahabat juga dilaknat oleh mereka ini ini ajaran menghina kepada baginda Rasulullah SAW berarti Rasulullah gagal Rasulullah 23 tahun mengkadir mendidik anak didiknya ternyata setelah beliau wafat semua menjadi murtad perhatikan Rasulullah menjadi anak didiknya ini padahal ma'asyil hadirin Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat Allah memuji para sahabat Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah menjanjikan Al-Husnah surga bagi mereka Allah mencintai para sahabat namun orang-orang Syiah biadab Syiah ini justru mengatakan bahwa para sahabat telah murtad dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim jelasnya mereka menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya contoh lain ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim mereka itu mengatakan bahwa Siti Aisyah Ummul Mu'minin telah berbuat serong kurang ngajar ibu kita ibu kita Ummul Mu'minin dituduh yang tidak-tidak dihina difitnah wah kita diam kita biarkan mereka mengadakan kegiatan bahkan berani merobek sepanduk kita punya kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tapi apa buktinya apa buktinya kalau kita ini cinta kepada Rasulullah SAW istrinya dihina dituduh yang tidak-tidak mertuanya dituduh menantunya dituduh kita biarkan mereka berkeliaran dihadapan kita itu orang-orang itu adalah imigren dari aslinya Afghanistan tapi sudah mereka sudah di berkumpul di Iran sudah dikader dikirim ke Indonesia dan tempat-tempat lain buktinya apa kalau peminta suaka itu ada keluarganya ada istri-istrinya ada anaknya tapi mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah dilatih yang nunggu saatnya mereka akan berhadapan dengan kita sedang kita tidur penyenyak ibu kita umum mu'minin di fitnah yang begitu padahal Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat An-Nur beliau menurunkan Allah menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji Siti Aisyah dan Allah menolak tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong Allah membela Siti Aisyah tapi orang-orang Syiah itu si biadab-biadab ini yang menghina Rasulullah mengatakan tetap mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong dengan demikian berarti apa berarti mereka menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kukufurannya contoh lain ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim mereka itu mengatakan dan beri keyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia itu menurut ajaran Syiah sudah tidak dari sini lagi sudah Muharraf sudah dirubah oleh Akabir sahabah dirubah oleh Syedina Abu Bakar Syedina Umar dan Syedina Uthman dan lain-lainnya ada beberapa ayat yang dikeluarkan dan ada beberapa ayat yang ditambahkan padahal padahal Allah di dalam Al-Quran Al-Karim menurunkan satu ayat yang berbunyi inna nahnu lazalna zikra wa inna lahulahafidun kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya Allah akan menjaga Al-Quran namun mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah Muharraf dengan demikian berarti mereka menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya mereka para ulama mengatakan wa insallah wa soma wa gala inna minal muslimin meskipun mereka mengatakan dari kelompok Islam mereka itu dan sholat dan sholat tapi mereka sudah keluar dari Islam contoh lain yang membuat mereka itu keluar dari Islam orang-orang syiah itu berkiyakinan dan mengatakan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya ini tidak bisa dicapai oleh malaikatil mugerobi maupun oleh para rasul humaini imamnya orang syiah jangan sampai kita ini salah berbicara jangan menyebut imam humaini tapi humaini imamnya orang syiah orang ini adalah orang yang menuduh rasulullah s.a.w. tidak menyampaikan perintahnya rambil alamin kurang ajar menuduh rasulullah setelah dia menuduh istrinya sahabatnya mertuanya menantu dia mengatakan bahwa rasulullah tidak menyampaikan perintahnya rabbil alamin di dalam kitabnya yang terkenal kashful asrar halaman 155 dia mengatakan wawazihun 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 imam 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 syaitan orang yang orang yang menuduh rasulullah menghina rasulullah akan menghancurkan islam kalau sudah para sahabat itu tidak betul berarti agama yang sampai kepada kita ini tidak betul karena yang bawa tidak betul jadi tujuan mereka adalah menghancurkan Islam ini disampaikan itu masih banyak ajaran-ajaran syiah yang bertentangan dengan al-quran dan hadis seperti rojah badak mut'ah mut'ah yang disampaikan oleh akhirnya tadi ini ada peraturan bahwa ini bisa ditangkep pelaku-pelaku ini bisa diadili kalau mereka terang-terangan melakukan mut'ah negara Indonesia ada hukum bisa ditangkep dan diadili itu tadi ma'asyurul hadrin supaya kita ini tahu bagaimana sampai di mana kesesatannya syiah bahwa ajaran syiah ini sudah keluar dari islam bukan hanya sesat dan menyusatkan saja tapi sudah keluar dari islam kemudian sekarang ini tokoh-tokoh mereka disana menganggap perjuangan di Indonesia ini kurang berhasil mereka akhirnya mereka membuat satu strategi yaitu mengadakan pendekatan antara ahli sunnah dengan syiah siapa yang jadi motornya tokoh-tokoh kita yang sudah hitam asyakan ke Iran tadi itu ditambah lagi ada alwi shihab ada hashim uzadi ini musibah ini buat endo ini tokoh-tokohnya ada yang namanya alawi al-bantani ini semua jadi corongnya syiah padahal perlu kita ketahui bahwa tagrib antara ahli sunnah dengan syiah itu adalah proyeknya syiah di daerah di mana mereka minoritas Indonesia mereka minoritas ngajak tagrib di Mesir dulu begitu juga mereka minoritas ngajak tagrib sehingga waktu itu di Mesir ada yang namanya darut tagrib namun setelah ketahuan kecurangan mereka akhirnya tidak jalan dan bubar kalau mereka di daerah di mana mereka minoritas ngajak tagrib sebaliknya di Iran di mana mereka mayoritas tidak ada tagrib justru ahli sunnah ulama-ulamanya ditindas madlumin perlu kita fahami bahwa tagrib antara ahli sunnah dengan syiah ini sesuatu yang muhal yang tidak mungkin terjadi mengapa demikian karena perbedaan kita dengan mereka itu di samping di dalam furuk di dalam musuh rukun islam kita berbeda dengan mereka rukun iman kita juga berbeda dengan rukun iman mereka karenanya tidak mungkin ini ahli sunnah mengadakan tagrib dengan kelompok syiah kapanpun sampai kapanpun sebuah ini sebenarnya kalau mau membicarakan syiah ini wah satu hari tidak selesai karena begitu banyak kesesatannya mereka tapi karena nanti ini ada tanya-jawab apa-apa silahkan kalau ada unek-unek apa yang mau ditanyakan silahkan baik yang saya sampaikan maupun yang tidak saya sampaikan masalah syiah silahkan ajukan pertanyaan insyaallah saya akan berusaha dengan nasihat menjawab pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak sementara ini dulu ini pertanyaan tadi itu memang kelihatannya bagus iya kalau syiah itu kafir kok boleh masuk Mekah Medina dan ini dibawa oleh Profesor Umar Sihab Profesor tapi ilmunya Allah dari mana Allah sepintas lalu kelihatannya wah ini masuk ini pertanyaannya perlu kita ketahui bahwa ukuran satu aliran itu yang menentukan dia itu kafir tidak kafir itu bukan pemerintahan Indonesia bukan pemerintahan Saudi Arabia bukan pemerintahan Iran tapi ukurannya satu aliran itu dianggap keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadith oleh karena ajaran syiah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadith maka para ulama mengeluarkan fatwa bahwa syiah ajarannya telah keluar dari Islam ada pun seseorang diperbolehkan masuk Mekah dan Madinah selama di dalam paspornya tertulis Islam biar dia Yahudi Nasoro dia syiah boleh masuk saya katakan kepada Umar Syihab coba anda punya paspor tulis agama syiah kalau boleh masuk sana kalau tidak diusir dari sana nanti terima kasih 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 menjulukan rovido fa'idha atruktahum faktulhum fa'innahum syukur apabila kalian menenangi mereka maka perangilah mereka itu bahasa yang masih saya gunakan yang enak perangi mereka sebetulnya faktulhum bunuhlah mereka ini Rasulullah s.a.w. karenanya Syedina Ali bertanya saat itu kepada Rasulullah bagaimana tanda-tandanya rovido itu ya Rasulullah maka Rasulullah s.a.w. menjawab Mereka itu seakan-akan mencintai ahlul bet padahal tidak demikian kata Rasulullah dan tanda-tanda mereka suka mencacimaki Abu Bakar dan Umar memang Asyir al-Hadrin sepintas lalu Syiah ini seakan-akan mereka adalah pecinta ahlul bet dan ini kadang tokoh-tokoh kita salah berbicara kalau nyebut Syiah itu adalah pengikut ahlul bet salah yang cinta ahlul bet itu adalah justru kita umat Islam Indonesia al-Sunnah wal-Jamaah tidak ada orang Islam yang tidak mencintai keluarga nabinya bukan Muslim kalau ada orang yang tidak mencintai keluarganya keluarga nabinya itu namanya nasibi nawasib kelompok nawasib mahabbah ahlul bet indana wajib cinta kepada ahlul bet itu di kita umat Islam wajib karena tidak ada yang namanya orang Islam tidak mencintai keluarga nabinya ahlul bet tapi mereka itu justru mereka itu yang tahiluna hubba ahlul bet seakan-akan mereka itu mencintai ahlul bet tapi apabila kita kaji benar-benar mereka justru mendiskreditkan ahlul bet apa lainnya pertanyaan berikutnya ini dari adik kita salah seorang mahasiswa dia menanyakan di kampus banyak organisasi kemahasiswaan bagaimana saya katanya bisa memilih supaya organisasi yang ada tersebut tidak apa namanya mengarahkan saya kepada sesuatu yang mengarah ke siyah tadi satu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengetahui ciri-ciri ajaran siyah kami rasa ini tadi juga sudah disampaikan sebagian berikutnya apakah dalam hal ibadah solat sama gerakan dan lafalnya dengan apa yang kita lakukan ahlu sunnah kalau kita di tempat kita sendiri mustinya mahasiswa itu yang lebih tahu ini ajaran arahnya kemana kalau saya yang di luar kan tidak tahu tapi saudara-saudara ini yang di dalam kampus ini yang tahu ini organisasi apa tapi kalau namanya sudah terang ijabi atau abi itu adalah organisasi mereka tanda-tandanya mereka itu suka memuji humaini menyebut imam-imam yang dua belas perlu kita ketahui sebelas dari dua belas imam-imam siyah itu imam-imam yang diklaim oleh siyah itu adalah manusia-manusia yang istimewa mereka adalah imamnya ahlu sunnah bukan imamnya siyah yang sebelas karena yang kedua belas itu di dalam riwayat ada umur tiga tahun masuk gua ada yang bilang tidak ada tapi yang sebelas tapi ada salah kaprah ini di kita ini kalau nyebut Syedina Ali imamnya orang siyah salah imam Ali adalah imam kita imamnya ahlu sunnah tapi mereka ini para imam ini diklaim suka dicatut namanya membuat hadith-hadith palsu dengan mencatut nama imam-imam kita r.a.w. tanda sholatnya sholatnya ini kalau mereka tidak tagiah mereka begini sebagaimana yang kita saksikan mereka di Saudi Arabia mereka terang-terangan begini tapi disini karena mereka takut mereka masih minoritas mereka sholatnya kadang begini dan ini oleh Humaini diperbolehkan fatwanya Humaini yang terakhir yang saya baca ada tiga masalah yang pertama dia mengatakan menaruh tangan begini ini tangan di atas tangan ini menurut orang siyah batal terkecuali tagiah bagaimana contohnya tagiah di saat dia sholat begini ada orang ahli sunnah masuk kemudian dia begini tidak apa-apa ini main-main sholat dipakai main-main atau dia akan sholat disitu ada duduk orang ahli sunnah agar tidak diketahui maka dia boleh begini satu saya anggap masih kecil yang kedua dia mengatakan mut'ah dengan pelacur itu diperbolehkan ini ajaran pecat akan menghancurkan Islam ajaran yang tidak akan keluar saya anggap masih kecil yang ketiga ini yang saya dulu pada mulanya waktu revolusi Iran pertama itu wah saya lihat penampilannya humah ini wah lihat jenggotnya dia wah ini berjuang yang ketiga dia mengatakan attawajuh fissalah ila gubur a'imah afzal minatawajuh ila masjidil haram sholat menghadap kubur-kuburnya imam mereka itu kata humah ini lebih afzal daripada menghadap ke masjidil haram saat itu juga sudah yang ada simpati sedikit saya kepada dia habis ternyata di dalam kitab-kitabnya setelah saya kaji ternyata banyak hal-hal diantaranya yang saya sampaikan tadi yang dia menuduh para sahabat bahkan akhirnya dia menuduh rasulullah s.a.w. tidak menyampaikan perintahnya terakhir ini mungkin bapak ibu dan jamaah semua kalau kita bahas satu persatu sampai besok subuh belum selesai saya yakin dan ini langsung dari pengurus masjid al-ikhlas yang berdekatan dengan imigran berdekatan dengan kantor imigrasi apakah sikap kami menolak atau memperbolehkan mereka dalam arti syiah untuk sholat di masjid yang dekat imigran tidak boleh kalau sudah orang keluar dari islam ini hata kuburannya harus dilainkan kalau betul-betul dijalankan ayah yang muslim tidak mewariskan kepada anaknya keluar islam juga bukan islam kalau ada kita punya ibu-ibu yang dinikah dengan mereka begitu dia betul dengan agidahnya yang dapat dia mengeluarkan keluar dari islam putus otomatis banyak hal-hal ini yang bertarian dengan islam yang terakhir saya menghimbau kepada para hadirin terutama kepada para ulamanya marilah kita selamatkan umat ini dari ajaran syiah yang sangat menyesatkan ini baginda Rasulullah SAW pernah bersabda apabila timbul fitnah kata Rasulullah SAW dimana sahabat-sahabatku dijajimaki dikatakan ini dikatakan itu dicari-cari kesalahannya fariyudhiril alimu ilmahu maka orang-orang yang berilmu yang menguasai mengetahui akan kesesatan syiah maka dia diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang ia ketahui punya sedikit sampaikan sedikit punya banyak sampaikan banyak apabila si alim tersebut si tokoh tersebut si pimpinan tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang ia ketahui mengenai kesesatan syiah maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari seluruh manusia la yakbalullah minhu sarfan wala adlah semua amal kebajikannya baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang tinggal kita apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut apakah kita justru sebaliknya berbaikan dengan mereka mengundang mereka di acara-acara kita mendatangi undangan mereka dalam hal ini baginda Rasulullah SAW pernah bersabda barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka dan menghormati mereka bertemu dengan mereka dengan sahabat dengan tawah sama dengan dia menganggap endeng apa itu misinya Rasulullah SAW hati-hati ma'asyurul hadirin marilah kita selamatkan umat ini dari aliran syiah yang berbahaya bagi agama bangsa dan negara saat ini syiah ini menari di Indonesia di atas perpecahan kita kita saling serang menyerang di dalam masalah furuk membesarkan perbedaan di dalam furuk di dalam masalah gunut masalah taraweh 20 rekaat atau 8 rekaat ini kita bikin saat masalah tahlil silahkan yang mau tahlil suruh tahlil yang tidak mau tahlil jangan tahlil tahlil itu tidak wajib cekvi cukup ini musuh di depan kita yang berbeda segalanya berbeda kitab-kitab hadithnya berbeda al-qurannya berbeda lukun islamnya berada lukun imannya menghina sahabat menghina menantunya Rasulullah menghina mertuanya Rasulullah menghina istrinya Rasulullah bahkan menih menghina Rasulullah SAW ini musuh kita bukan kita sama kita kita saling serang menyerang tolong hentikan ini semua ma'asyil hadrin marilah kita ini bersatu syiah itu paling takut kalau kita ini umat islam bersatu apakah kita sudah siap untuk bersatu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mari kita bersatu kita tinggalkan hal-hal perbedaan ini silahkan masing-masing jalan ini kitabnya sama yang pihak sini kitabnya juga Bukhari yang sini juga kitabnya Bukhari les kita besarkan ini yang suka bawa ini ngambil jari kitab disampaikan nanti yang jawab juga ngambil jari kitab ini barang basi tolong selesai ini tutup mari kita bersatu membuat satu wadah insyaallah akhirnya dokter Mustafa insyaallah beliau akan memperkasai untuk bersatu kita kita hadapi musuh ini musuh yang besar musuhnya Rasulullah insyaallah insyaallah dengan niat kita yang tulus demi agama demi membela agamanya ya Rasulullah demi membela Rasulullah mari kita buktikan cinta kita ini kepada Rasulullah dengan meninggalkan perbedaan-perbedaan itu silahkan ini jalan dengan jalannya ini dengan jalannya tapi kita tidak saling menyerang ini masalah khilafiah ini basi dulu imam-imam sudah berbeda tapi tidak menyerang ini jalan ini jalan bahkan saling menghormati bukan saling menyerang kita berdoa semoga acara ini diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga assalamualaikum warahmatullah rabbil alamin walafu minkum wasalamualaikum warahmatullah wabarakatuh